Halo guys, David sini, dan laptop 10 juta ini punya standar yang sama kayak laptop 30 jutaan. Di video ini saya bakal buktiin. Ngomongan borsan kayak ngadi-ngadi ya. Nggak adil bang! Dari spek aja udah beda jauh. Misalnya dari perwakilan laptop 10 juta nih, Acer Aspire Vero AV14 M159QK. Nama yang ribet. Dia pake prosesor tipe efisien daya, Intel Core i5-1235U, RAM 8GB LPDDR4, Terus dari perwakilan laptop 30 juta, ada Zenbook 14 Pro Duo OLED yang pake prosesor kelas performa, Intel Core i7-12700H. RAM 16GB, LPDDR5, udah pake RTX lagi. Jauh, jauh. Laptop 10 juta ya pasti kebantai lah. Masa disamain? Lo dibayar berapa sih sama Acer? Nggak, saya nggak dibayar. Swear! Saya bisa bilang gitu, karena kedua laptop ini sama-sama udah ditempelin stiker penting ini nih, Intel Evo. Yang Acer malah udah diukir. Kemarin saya udah pernah jelasin ya, kalau stiker kecil ini punya arti yang gede. Intinya, kalau anda ngeliat laptop punya label Evo, artinya Intel udah approve, laptopnya lolos, udah menuhin berbagai syarat biar bisa dibilang laptop bagus. Ya kalau laptop mahal kayak Asus ini sih, udah pasti auto bagus ya, tapi buat laptop 10 juta kayak Acer, standarnya beneran sama kayak 30 juta? Sekarang udah standar Evo edisi ketiga loh, yang syaratnya lebih tinggi lagi. Coba kita buktiin bareng. Dari syarat yang paling mudah, dan nggak pake mikir dulu, ini laptop Intel Evo generasi ketiga, harus pake prosesor Intel. Ya nama stikernya aja udah Intel Evo sih, masa pake Mediatek? Tapi jangan anggap remeh ya, Intelnya ini nggak asal Intel. Laptopnya itu harus minimal Intel Core i5, dan harus pake generasi ke-12 Alder Lake, yang artinya udah pake arsitektur hybrid, punya performance core, dan punya efisiensi core. Kalau misalnya anda ngeliat laptop Evo, tapi dia tuh pake Intel generasi 11, artinya masih Evo edisi kedua. Syarat selanjutnya, laptop Intel Evo harus enteng. Harus dibawah 1,5 kg, dan bentuknya tipis, kurang dari 15 mm. Ramah punggung ya. Ini justru syarat yang susah buat laptop mahal kayak Asus ya, soalnya dia punya spek yang garam tadi. Intel i7 seri performance, GPU-nya pake RTX, jadi udah kayak laptop gaming. Mau nggak mau harus punya cooling bagus juga, baterenya gede, bodinya pun metal, speaker Harman Kardon, layarnya juga ada 2 loh. Fiturnya ini menang banyak sih. Kebayangkan kalau bobotnya bakal berat dan tebel. Tapi pas udah ngeliat label Evo, pikiran saya langsung berubah. Belum sentuh, langsung berubah. Tiba-tiba laptopnya langsung berasa enteng, walaupun belum disentuh. Mau speknya segila apa? Pasti auto ramping ya. Dan emang bener, Zenbook 14 Pro 2 ini memang ramping dan lebih enteng dari yang saya pikir. Tapi anehnya, bobotnya tuh lebih dari 1,5kg. Tepatnya 1,7kg. Aneh, saya udah pake beberapa timbangan tapi tetep gitu ya. Apa Intel kasih pengecualian karena ada ekstra layar? Soalnya laptop Evo lain kayak Lenovo Yoga lolos. HP Specter juga aman. Aman banget. Buat Acer, bobotnya justru yang paling enteng, paling menuhin syarat. Justru semakin sederhana speknya, tambah mudah lolos ya. Cuma ya balik lagi, walaupun sederhana, dia ini udah lolos standar Intel Evo. Yang artinya dia minimal pake SSD NVMe 256GB, dan RAMnya minimal 8GB dual channel. Ini penting. Kemarin kan kita sempet bahas tuh, soal jebakan laptop gaming. Harganya boleh belasan juta, tapi masih pake RAM single channel. Bikin performanya nggak maksimal. Kalo laptop Intel Evo udah pasti lolos dari jebakan kayak gituan. Brand laptop nggak bisa macem-macem sih ilangin elemen penting. Syarat SSD tipe NVMe juga ngasih arti, kalo proses booting laptop bakal cepet. Bisa ngebuka aplikasi dengan gesit, sat 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 lah. Percuma kan, kalo laptop udah bagus, minimal Intel i5 generasi 12, tapi pakenya SSD SATA. Soal pentingnya SSD ini juga udah saya bahas di video khusus. Spek komputer ribet ya. Makanya ada cara gampang lewat program Intel Evo ini. Sama sekalian juga, Intel Evo mastiin kalo kecepatan sleep to wake laptop kita bakal cepet banget, nggak sampe sedetik udah ready. Soal daya tahan baterai juga, sesuatu yang nggak bisa kita lihat di lembar spesifikasi sih, udah dijagain Intel banget. Dijagain Intel, kayak kehidupan kita sehari-hari ya. Buat laptop yang layarnya Full HD, baterainya wajib bisa tahan 9 jam lebih. Sementara buat layar yang lain, kayak QHD, layar 2.8K, layar 4K, ada ketentuan sendiri juga. Kalo Asus, dia punya 2 layar, ini nggak ditulis Intel sih. Kalo buat Zenbook, saya dapetnya 6,5 jam di mode saver, brightnessnya 0. Charging pun harus kenceng, baterai di cas setengah jam harus bisa dipake buat 4 jam ke depan. Ini penting buat mastiin kalo laptop ini nggak asal tipis enteng aja ya, tapi baterainya harus kuat juga. Dan otomatis kalo laptop harus bisa muter video Full HD, layar si laptop harus punya resolusi minimal Full HD juga. Dengan bezel yang nggak tebel-tebel banget. Terus nggak cuma display laptopnya, yang harus tajem dia juga dipaksa, displaynya harus bisa dibagi ke display lain. Harus bisa disambungin ke 2 monitor eksternal yang resolusinya 4K, lewat port Thunderbolt 4. Ini Intel banget sih. Maksa brand buat masukin port andelan mereka, yang speednya itu 40Gbps. Bagus lah. Soalnya pernah beberapa kali, saya nemuin laptop mahal 20-30 juta waktu itu. Tapi nggak ada port Thunderboltnya, saking anehnya itu berkesan banget. Padahal kan faedahnya banyak ya. Speed transfer kenceng, bisa dicolok monitor, bisa dicolok GPU eksternal, bisa buat tempat ngecas, pake charger type C lagi. Pake charger HP juga bisa. Nggak usah berat-berat bawa charger bawaan laptop. Ya baguslah Intel wajibin port ini. Terus apalagi ya? Mau semurah apapun laptop, kalau udah pake Intel Ivo, artinya dia udah punya keamanan biometrik. Sistem keamanan yang pake sidik jari atau login pake muka. Nggak perlu repot masukin pin lagi. Yang saya agak aneh nih ya, soal webcam nih. Di halaman resmi Intel Ivo, mereka nulisnya kamera yang ngadep ke muka user, artinya webcam, minimal harus 1080p. Harus Full HD. Kabar bagus tuh, biar webcam pun ada standarnya. Tapi ada beberapa laptop Ivo yang masih pake kamera 720p. Dan lucunya, malah Asus 30 juta yang pake webcam 720p. Acer 10 juta udah 1080p lho. Kayaknya Intel salah ketik sih, soalnya pas saya cari info lebih jauh, memang banyak website yang bilang 720p. 1080p tuh sangat disarankan aja. Dan kita tau, apalagi sebagai orang Indonesia, kalau nggak wajib, sekedar saran aja, nggak bakal diikuti. Ya harusnya Intel jangan kasih saran gitu ya, wajib. Harusnya gitu sih. Untungnya sih, soal microphone mereka wajibin. Satu fitur penting, namanya Dynamic Background Noise Suppression. Dan fungsinya buat apa? Jadi misalnya kalau kita lagi berada di situasi yang riwet banget, di dalam mobil, di tengah kemacetan, di cafe yang rame, di kantor yang berisik. Dan kita lagi meeting video call atau ngerekam suara, si laptop ini bisa nge-cancel kebisingan tadi dengan sangat bagus sih. Ini saya ada bandingin sama mikrofon di HP ya. Ini HPnya saya taruh di meja, ini laptopnya, dan anda bisa rasa yang sendiri bedanya. Buat saya kualitas cancelnya bagus banget sih. Normalnya saya nggak bakal meeting di situasi kayak gini, terlalu berisik. Semua Intel Ivo edisi ketiga wajib punya fitur ini. Soal software pun diatur ya. Oh iya, software. Karena pake Alder Lake, laptop yang pake Intel Ivo edisi ketiga, pasti pake Windows 11, biar lebih optimal ya. Ada thread director dan lain-lain. Lebih pinter lah, itu juga udah dipikirin. Sebenernya Ivo bisa ada di Chrome OS juga, tapi buat di Indonesia kayaknya susah ya. Ada Chrome OS yang levelnya Intel Ivo, biasanya Chrome OS itu 2 juta 3 juta, speknya agak kurang sih. Sama, walaupun di Indonesia belum banyak yang pake, tapi semua laptop Intel Ivo pasti support teknologi WiFi 6E, yang bisa akses spektrum 6 GHz, dan speed maksimalnya di 9,6 Gbps. Jadi ya sekuat itu sih. Arti dari Intel Ivo, bikin laptop 10 juta ini jadi nggak nundukin kepala gitu, kalau dihadepin sama laptop 30 juta. Disini udah ada Lenovo, dan disini juga ada HP. Sama-sama udah lulus standar tinggi sih, dan bobotnya yang tadi saya bilang, di bawah 1,5 kilo doang. Si Asus ini entah kenapa agak anomali. Prosesor harus cakep, baterai harus awet, bodi harus enteng, ramping, booting ngebut, speed WiFi maksimal, jenis portnya gacor, softwarenya sama-sama pinter pula, minimal laptop yang ada label Intel Ivo, kalau disini labelnya ada disini, dia nggak bakal bikin kita kesel karena laptopnya lemot, atau laptopnya bikin punggung pegel, baterai cepet abis, koneksi lemot, layarnya burem, nggak bakal. Ini juga ada Intel Ivo-nya. Selisih harga laptop, kalau misalnya anda lihat 10 juta, 20 juta, 30 juta, itu lebih ngaruh ke kenikmatan ekstra aja. Misalnya kualitas warna layarnya, itu seberapa cerah, itu dibebasin ke brand lah, selalu udah tajem full HD. Bahan bodi laptop, mau kayak gimana? Mau dari plastik, mau dari metal, bentuknya mau ngelengkung, selama dia enteng dan ramping, selalu dah. GPU discrete buat gaming, keyboard RGB, ya itu tambahan semua. Layar kedua apalagi ya, sekreatifnya brand aja. Dan disana peran reviewer masuk, nilai worth it atau nggak, buat harga sama kenikmatan ekstranya. Intel cuma mastiin kalau laptop yang ada label Ivo, itu udah pewe buat dipake sampe beberapa tahun ke depan. Jadi ya gitulah, standar laptop bagus dari Intel. Biar bisa jadi alat yang mudahin kita banget pas cari laptop. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Satu tangan semua nih. Wiss. 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 Gini aja. Wah! Hm. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Terima kasih.